Di Youtube, di TikTok, di Facebook saat ini banyak sekali konten kreator bermunculan bro Mulai dari konten yang bermanfaat sampai konten yang gak ada faedahnya sama sekali juga ada Di video kali ini, Mbak Sendesho telah merangkum deretan momen kocak yang terjadi saat bikin konten Langsung simak aja deh videonya Main Gitar Memiliki skill bermusik yang di atas rata-rata membuat si Reja bikin konten seputar musik bro Ia menunjukkan bagaimana cara bermain gitar yang super keren Yang katanya sih setelah videonya ini di upload, si Reja mendapatkan puluhan panggilan dari Kang Mandor Bangunan Hubungannya sama musik apaan woy? Ya mungkin disuruh menghibur petugas proyek kali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gak cuman si Reja, si Ramdan ini skill musiknya juga gak kalah keren dong? Bedanya kalau si Reja jago gitar, si Ramdan ini jago ngebeatbox Pokoknya kalau masa lama ini ncongor, si Ramdan ini jagonya deh Yo, 5 different sound 1 2 3 4 5 Yo, game 5 beatbox Gagal estetik Buat yang suka jalan-jalan, bikin konten traveling merupakan yang paling cocok buat kalian Ya kapan lagi kan bisa jalan-jalan sekaligus dapet cuan Tapi bikin konten tuh gak semudah yang kita bayangkan loh Terkadang ada aja gangguannya Contohnya ya kayak si Karin ini nih Niatnya bikin konten buat instastory eh malah ada nyonya pav lewat Jangan dulu ya Pagi, pagi, pagi Jangan dulu ya Jangan dulu ya Jangan dulu ya Aku saja diri Aku saja posisi Setidaknya diriku Pernah bahagia denganmu Meskipun itu Geter dikit Si Karin tadi masih mending bro cuma diganggu sama nyonya paf Abang-abang yang lagi asik mukbang ini malah diganggu sama alam yang lagi ngambek Ya meskipun ngambeknya cuma sebentar tapi peristiwa ini asli serem banget sih Abang-abangnya sampai panik semua itu Jangan lupa Jangan lupa selamat menikmati ngedance kalian yang jago joget bisa juga nih bikin konten ya sebut saja Bang Mulyadi, Si Fadel, semuanya terkenal karena konten jogetnya sama halnya dengan sepasang kekasih ini yang juga bikin konten ngedance di tempat umum cuman ini Uncle Mutu ngapain ya? bikin salvok aja di belakang sub indo by broth3rmax kameramen tidak selamat ternyata mitos kameramen selalu selamat itu gak sepenuhnya benar bro buktinya kameramen yang satu ini enggak ketika para karyawan toko ini bikin konten promosi simbak kameramen ini malah ngejengkang akibat menabrak meja yang berada di belakangnya lagian simbaknya ini terlalu fokusi sama kamera endingnya jadi sakit pinggang deh selamat menikmati jengki 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 tutorial pertukangan nah ini nih konten yang paling disukai sama bapak-bapak konten tutorial seputar pertukangan dan renovasi rumah dan kali ini si abang Roni ingin berbagi tutorial meratakan susunan beton yang tidak rata dengan cara yang cukup mudah dilihat dari langkah-langkahnya sih kayaknya udah bener semua cuman hasilnya aja bro yang emang agak kurang memuaskan miren este cemento se levanto y este esta mas abajo aqui lo podemos ver mas o menos ha de tener como una pulgada caida entonces ahorita tenemos que arreglar esto vamos a ver como le hacemos esto lo tenemos que bajar antes de empezar a quebrarlo o hacer otra cosa y para eso vamos a usar este carro vamos a ver si podemos con el carrito bajar el concreto vamos a poner un poco de agua para que acoje y ahora entramos aqui las compactadoras y vamos a pasársela aqui para que baje el cemento ahi ahi derechito bueno amigos pues ya subimos el carro ahora si vamos a ver como a ver si ya bajo asegurado ohhhh Now lo intenten esto se quebró sementa sallió peor Yang penting enak Aku ingin begini, aku ingin begitu Ingin ini, ingin itu banyak sekali